Intro Baik pemirsa kembali lagi saya Silve di program Bincang-Bincang Podcast Suara Net Dan tadi sudah banyak ya ulasan yang disampaikan oleh Pak Kasat sebagai narasumber siang ini Ada Kasat Lantas, Polres, Manggerai, AKP, Made, Hendra, Kusumanata, SIK Nah ternyata memang tadi waktu launching ya lumayan banyak juga yang hadir nanti Kalau tadi Pak Kasat sampaikan ya sekitar 20an ya ternyata memang Setelah dihitung ya 30an seperti itu Tapi artinya ya berapapun banyaknya disitu tapi ini adalah inovasi terbagus ya terbaik Karena ternyata baru mulai di kepolisian resort Manggarai Baik Pak Kasat kembali saya pertanyaan saya tadi Nah kira-kira target yang ingin dicapai oleh teman-teman Polres sendiri terkait dengan inovasi itu apa sebenarnya? Baik terima kasih Terutama terkait dengan lalu lintas angkutan jalan Di mana kadangkala kita di jalan merasa diri berkendara bukan milik kita sendiri itu jalanan Bukan milik kita sendiri tapi ada pengguna jalan lain yang perlu kita perhatikan Maka dari itu dalam pro inovasi ini kami ingin menyampaikan ingin mengkampanyekan kepada masyarakat agar meningkatkan ketaatan kepatuhan Dalam berkendara atau berlalu lintas di jalan raya Kalau kita menyebutnya di lalu lintas adalah menciptakan kamsel tibcar lantas yang kondusif Kamsel tibcar lantas itu yaitu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Itu yang pertama Kemudian dengan adanya ketertiban ataupun kepatuhan tersebut Secara tidak langsung itu akan menciptakan situasi di mana laka lantas atau kecelakaan lalu lintas otomatis pasti akan berkurang Pasti akan berkurang Karena yang kita lihat mungkin di Manggarai ini untuk laka lantas lumayan Lumayan itu tahun ini ya Iya lumayan laka lantas dan lebih banyaknya mengarah kepada kurangnya kesadaran mereka dalam berkendara Itu apa saja yang kurang misalkan Yang saya temui yang banyak malah itu karena pula mereka sendiri yaitu mabuk Mabuk ya Mabuk pada saat mabuk berkendara Yang lain cuma montra Itulah yang beberapa kejadian yang saya temukan mereka mabuk berkendara tidak terkontrol lagi Sudah akhirnya kendaraan parkir lah mereka tabrak Orang lain lah yang mereka rugikan ditabrak juga Lalu yang tidak menggunakan helm juga banyak ya Yang tidak menggunakan helm juga banyak yang kita temukan Khususnya di dalam kota Maka dari itu ada beberapa himbauan yang saya pasang di kendaraan-kendaraan pedagang keliling juga Di antaranya adalah mengingatkan tentang penggunaan helm Penggunaan helm SNI Karena secara tidak langsung itu merupakan hal yang sangat sepilih sebenarnya Tapi kita ketahui jauh ataupun dekat Yang sering kami temukan mereka menyampaikan Kalau kita tahan pak dekat saja pak di depan rumah saya di depan Ya saya sampaikan jauh dekat asfal tetap keras Keras Pasti kita kalah ya Dan kita kalah Kepala itu ya sangat riskan lah Maksud kita kalau sudah benturan di kepala sudah selesai Kalau tangan masih bisa kita obati Masih kita ada orang jual tangan palsu Kaki masih ada yang jual kaki palsu Tapi kepala gak ada yang jual kepala cadangan ya Mungkin itu Jadi ini juga Pak Kasat ya Jujur saya juga kadang kalau malam ya Kesal juga Bertemu dengan pengendara yang mabuk Tidak menggunakan helm Lalu lampu Iya betul sekali Lampu Lampu termasuk salah satu pelanggaran yang kita konsen Maksudnya kita salah satu yang harus kita tertipkan juga Karena mungkin seperti yang kita tak ketahui bersama Tidak semuanya Daerah seputaran routing ini Tercover dengan penerangan jalan Penerangan Iya kan Tidak tercover dengan penerangan jalan Dan banyak pengendara yang malah salah Konsepnya salah Kendaraan yang sudah ada Kendaraan baru terutama Mereka sudah dilengkapi dengan lampu yang menyala pagi Siang ataupun malam hari Iya betul Itu tidak ada saklarnya loh Iya betul Betul kan Iya betul Tapi yang mereka dengan kreatifnya mereka Sengaja Sengaja Dimodifikasi lagi Dan dibuatkan saklar sendiri Ataupun on offnya sendiri Pada saat kami tanyakan Kenapa dipatikan begitu Biar hemat katanya Biar akinya tidak soa Nah ini yang Ya padahal perusahaan kan sudah Sudah Lakukan penelitian Penelitian Jadi kendaraan itu Dikeluarkan Diproduksi Melewati beberapa uji Betul Sehingga akhirnya Dikeluarkan lah Seperti itu Spek orang bilang Spek pabrikan lah ya Betul Tidak ada yang perlu dirubah lagi Tidak ada yang perlu dicopot Dan tidak ada yang perlu digantikan lagi Kenapa harus dirubah-rubah Begitu kan Iya Gitu salah pengertian Baik Pak Kasat Dari semua pelanggaran yang ditemukan Seperti apa kemudian Teman-teman dari kepolisian Memberikan efek jerat Terhadap repa Apakah harus ditahan Didenda Dan lain sebagainya Itu pertama Lalu yang kedua Soal tadi Pak Kasat Begitu ada penerangan jalan Mungkinkah kemudian Lampu motor dimatikan juga Tidak juga Tidak mungkin Baik Itu dua Baik Yang pertama saya jawab Terkait dengan banyak yang Angka pelanggaran Kita Dari Satuan Lalu Lintas Pores Manggarai Melaksanakan kegiatan patroli Untuk Menindak Ataupun melakukan Peneguran Kepada para pengendara Yang tidak Taat Terhadap Peraturan Lalu Lintas Terutama Yang Yang Mungkin Menjadi Fokus kami Yang pertama Adalah Pelanggaran-pelanggaran Kasat mata Dan juga Memiliki fatalitas Kecelakaan yang tinggi Artinya Dia tidak hanya Membahayakan diri sendiri Tapi membahayakan orang lain juga Itu yang kami lakukan Berupa kegiatan patroli Keliling Kota Ruting Apabila ada Menemukan pelanggaran yang Kasat mata Kita langsung amankan Untuk Dilakukan Apabila masih bisa diingatkan Kita tegur Itu seperti apa pelanggaran Kasat matanya Kasat mata misalnya Helem Helem pertama Bonceng lebih dari Dua orang Dua orang Muatan berlebih Itu kan kelihatan sekali Betul Kalau surat-surat Harus kita periksa dulu Baru kita tahu Kalau yang kasat mata Yang kita bisa lihat Seperti kendaraannya Tidak sesuai Yang bisa membahayakan juga Bagi pendara lain Ya itu kita tindak Tidak ada ampun lagi Ataupun ada pengendara Yang di bawah umur Kita amankan Itu sering pagi hari Yang kita temukan Anak-anak sekolah Sudah bawa kendaraan sendiri Malah-anak SD ini loh Bukan SMP SMA lagi SD Mungkin orang tuanya Tahu Tapi membiarkan Nah itu yang biasanya Kita amankan Kemudian kita minta Orang tuanya untuk hadir Untuk hadir Untuk memberi Memberikan Iya Tidak hanya anak itu Yang kita ingatkan Termasuk orang tuanya Yang nanti Yang bertanggung jawab penuh Karena Yang anak-anak itu kan Namanya anak di bawah umur Kalau dibiarkan Dilepas Dia akan bawa sendiri Kalau orang tuanya Yang lebih mengerti Ya mereka harus Lebih lagi Memberikan Apa Mengingatkan Anak-anaknya Baik kalau dia ngerti rambut Kalau tidur Iya Hanya Sudah anak di bawah umur Pelanggarannya Di belakangnya itu Sudah banyak lagi Belum mempunyai SIM lah Iya kan Kakinya aja belum nyampe Belum nyampe Sudah bisa Dipaksakan untuk bawa Motor Nah lalu Pak Kasat Sejauh ini Apa Kemudian Pelanggaran yang paling Sering dilakukan Lalu kemudian juga Apa kemudian Pak Kasat melihat Masyarakat yang Mengendarai motor Itu memikirkan Keselamatan atau tidak Seperti yang dilakukan Misalkan evaluasi selama 2 bulan Selama 2 bulan Jadi evaluasi saya Mungkin pelanggaran yang Seperti yang saya sampaikan tadi Yang paling banyak ya Pelanggaran helm Itu secara Kasat mata Kita bisa lihat langsung Tanpa dicek Tanpa diperiksa Tanpa diberhentikan Sudah terlihat Nah itu Yang jadi Sasaran kami Sudah Berusaha kami Untuk tertipkan Dan sekarang Ya mungkin saya lihat Mulai ada Kesadarannya mereka Pertama terlihat Dari kalau sudah Lihat polisi Mungkin dia agak Menghinar sekarang Kalau dulu Dia lihat polisi Dia tidak takut Cuek Cuek Padahal yang rugi Dia sendiri Bukan kami Kalau kami hanya Kalau ada laka Ya kami ukur Sudah Proses Hukum berjalan Siap Oke Baik ya Nanti kita akan Ke pertanyaan Berikutnya Nanti seperti apa Program ini Kedepan Apa yang mau dilakukan Untuk program Inovasi militan Dari Polres Manggerai Kita akan Jedah dulu Paruguda program Bincang-bincang Podcast Sorenet Jangan kemana-mana Saya Silve dan juga Narasumber kami AKP MAD Henda Kusumanata SIK Kasat Lantas Polres Manggerai Kembali Untuk Anda PEMBICARA 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 PEMBICARA